Halo sahabat rajut selamat datang di channel kami tutorialrajut.id pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat dompet rajut dengan motif kepingan salju seperti ini nah dompet ini berukuran panjang bagian atasnya 20 cm lalu untuk tingginya 15 cm dan untuk lebar bagian alasnya 4 cm jadi misalkan dompet ini ingin dijadikan sling bag juga masih bisa teman-teman tinggal tambahkan strap panjangnya nah sudah penasaran bagaimana cara membuat motif cantik ini sebelum ke video tutorialnya jangan lupa untuk selalu dukung kami dengan like, share, komen, dan subscribe channel kami ya terima kasih kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan untuk benangnya saya menggunakan benang polyester yang small ply kita siapkan dua warna disini untuk motifnya saya pakai warna putih natural dan warna dasarnya saya pakai biru donker lalu untuk hardpan kita akan menggunakan ukuran 4 per 0 atau 2,5 mm siapkan juga kunting kore api meteran jarum kristik penanda dan untuk aksesorisnya disini saya siapkan paku keling sepasang sebuah pengait dan juga ring D yang kecil oke kalau alat dan bahan sudah siap kita ke tutorialnya langkah yang pertama kita akan membuat alas berbentuk persegi panjang saya menggunakan benang yang warna biru donker awalnya dengan simpul dan buat 40 rantai setelah membuat 40 rantai selanjutnya kita akan buat SC mulai dari lubang rantai yang kedua 1 2 disini masukkan hapen ambil benang 2 serat kita jadikan 1 ulangi cara yang sama hingga ujung rantai oke setelah membuat SC hingga ujung kita mendapatkan total 39 SC selanjutnya kita akan buat 39 SC bolak-balik sebanyak 9 baris caranya buat 1 rantai dulu balik dan buat SC mulai dari lubang pertama nah disini kita sudah dapat 2 baris kita lanjutkan terus cara yang sama 1 rantai balik dan 39 SC hingga mendapatkan total 9 baris seperti ini hasil jadinya setelah kita buat 39 SC sebanyak 9 baris selanjutnya kita akan buat SC keliling untuk sisi panjang kita buat 39 SC dan untuk sisi lebar kita buat 9 SC jadi nanti total SC kelilingnya ada 96 stitch buat 1 rantai dulu balik pasangkan penanda supaya lebih mudah waktu menghitungnya setelah membuat SC keliling terakhir kita bisa slip stitch di stitch yang pertama selanjutnya kita ukur dulu alas persegi panjang ini panjang selanjutnya 18,5 cm dan lebarnya 4 cm oke kalau alas sudah selesai selanjutnya kita akan membuat motif badan dompet karena motif ini akan kita kerjakan dengan dua warna jadi untuk benang yang warna putih sudah kita ikutkan dari awal kita buat slip dulu di lubang yang kedua benang yang warna putih kita letakkan di atas hakpen seperti ini posisinya ambil benang selip dan kunci dengan satu rantai untuk ekor benangnya yang warna putih pendek kita arahkan ke sini supaya bisa disembunyikan juga sebagai awal disini kita tambahkan dua rantai jadi kita punya tiga rantai sebagai pengganti satu dc ini adalah stitch yang pertama kita tambahkan dua dc lagi di lubang yang sama satu dua nah kita sudah punya tiga dc increase ini kita sebut sebagai satu cluster warna biru donggar kita lanjutkan skip dua lubang di lubang yang ketiga kita buat tiga dc increase lagi satu dua dua tiga kita punya dua cluster sekarang kita ulangi terus cara yang sama satu putaran dan mendapatkan total 32 cluster warna biru donggar baris yang pertama sudah selesai hasil jadinya seperti ini jadi benang yang warna putih terlihat ya gak apa-apa nanti akan kita sembunyikan waktu mengerjakan baris kedua untuk mengakhiri baris pertama ini kita akan slip stitch di stitch yang pertama dan untuk benang yang warna putih kita ikutkan naik posisinya di atas hakpen seperti ini ambil benang selip selip dan kunci dengan satu rantai oke khusus untuk baris yang kedua akan kita kerjakan dengan tusuk extended dc dan penempatannya ada di lubang kedua yang tadinya kita skip 1 2 disini saya akan buat dulu satu pengganti extended dc ini adalah stitch yang pertama lalu kita tambahkan dua extended dc di lubang yang sama caranya kaitkan benang ke hakpen masuk ambil benang kita punya tiga serat masuk di satu serat dulu masih tersisa tiga masuk di dua serat dan dua serat terakhir ulang cara yang sama satu dua dua kita sudah mendapatkan satu klaster warna biru dong kita lanjutkan cara yang sama satu dua disini oke jadi posisi benang yang warna putih ada di atas hakpen seperti ini ya supaya bisa disembunyikan kita buat tiga extended dc increase kita buat tiga klaster warna biru dongker nah seperti ini selanjutnya kita buat satu klaster warna putih cara berganti warna benangnya disini extended dc yang terakhir kita selesaikan dulu dengan benang warna putih baru kita buat tiga extended dc increase di lubang kedua yang kita skip dengan benang warna putih ini oke lalu kita buat dua belas klaster warna biru dongker lagi jadi disini kita beralih warna benang dan buat dua belas klaster biru dongker seperti ini pola untuk baris yang kedua kita ulangi satu putaran baris yang kedua sudah selesai hasil jadinya seperti ini kita lanjut mengerjakan baris yang ketiga menggunakan benang yang warna biru dongker untuk baris ketiga dan seterusnya akan kita kerjakan setiap klasternya dengan tusuk tiga dc increase dan penempatannya ada di dc yang kedua atau stitch yang ada di tengah ini nah disini akan saya buat dulu pengganti dc lalu kita tambahkan dua dc lagi di lubang yang sama oke kita sudah menyelesaikan satu klaster biru dongker selanjutnya kita akan kerjakan 32 klaster warna biru dongker jadi tanpa ber ganti warna benang pastikan posisi benangnya seperti ini ya yang warna putih ada di atas hakpen oke kita lanjutkan cara yang sama satu putaran baris yang ketiga sudah selesai hasil jadinya seperti ini kita akan lanjut mengerjakan baris yang keempat diawali dengan benang yang warna biru dongker disini kita akan buat 3 klaster biru dongker lalu 3 klaster putih dan 10 klaster biru dongker lagi untuk penempatannya ada di lubang extended DC yang kedua nah jadi pola untuk baris keempat terdiri dari 16 kluster seperti ini kita ulangi pola yang sama satu putaran baris yang keempat sudah selesai hasil jadinya seperti ini kita akan lanjut mengerjakan baris yang kelima masih diawali dengan benang yang warna biru donker kita buat 2 kluster biru donker seperti ini selanjutnya kita buat 1 kluster putih 1 kluster biru donker 2 kluster putih 1 kluster biru donker dan 1 kluster putih lagi kita berganti warna benang 3 kluster putih lagi 1 kluster putih lagi 1 kluster putih lagi 1 kl 사고 1 klauthor 1 klung 1 klung 2 kl passenger Sampai sini kita sudah dapat 8 klaster, selanjutnya kita tambahkan 8 klaster biru dongker lagi. Nah, jadi ini 16 klaster untuk pola baris kelima, kita ulangi satu putaran. Baris yang kelima sudah selesai, hasil jadi motifnya seperti ini ya. Kita akan lanjutkan terus cara pengerjaan yang sama, 3 dc increase setiap klasternya dengan penempatan di stitch yang tengah. Untuk polanya, teman-teman tinggal ikuti pola tulis berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Seperti ini, hasil jadi motifnya setelah kita kerjakan hingga baris ke 22. Selanjutnya, kita akan mengerjakan baris ke 23, yaitu baris yang terakhir. Di sini, benang yang warna putih sudah tidak kita ikutkan. Jadi bisa kita tinggal seperti ini ya, kita langsung slip stitch menggunakan benang yang warna biru dongker, kunci dengan satu rantai. Khusus untuk baris terakhir, kita kerjakan setiap klasternya dengan tusuk 3 sc increase. Caranya seperti ini. Oke, di sini kita sudah dapat satu klaster biru dongker. Kita lanjutkan terus secara yang sama, satu putaran. Baris ke 23 sudah selesai, dan hasil jadinya seperti ini. Sekarang kita sudah bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, untuk bagian motifnya sudah selesai, selanjutnya kita akan mengerjakan list bagian atas. Kita akan mulai dari bagian samping, bisa kiri, bisa kanan. Kita cari tengahnya. Di sini saya akan buat listnya dengan benang yang warna biru dongker. Kita kerjakan sc keliling memutar tanpa slip stitch. Untuk jumlah barisnya bisa disesuaikan keinginan, ingin tinggi seberapa. Setelah satu putaran, kita langsung kerjakan baris kedua sc di stitch yang pertama. SC kelilingnya sudah selesai, di sini saya buat sebanyak lima baris. Terakhir kita bisa slip stitch, di stitch yang pertama. Lalu potong dan rapikan sisa benangnya. Saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya, dan ini adalah hasil jadi motif untuk dompetnya. Saya juga sudah siapkan handle pendek di sini. Ini kita tinggal pasangkan di ring D-nya. Ini tadi ring D-nya dipasang waktu mengerjakan sc keliling baris ke tiga. Nah, oke, sahabat rajut. Sahabat rajut tinggal tambahkan full ring dan resleting. Atau langsung resleting juga tidak apa-apa, karena di sini motifnya bagian dalam juga sudah rapi. Dan juga jangan lupa untuk dipasangkan label. Oke, sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat dompet rajut dengan motif kebingan salju. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye!